Fitnah kami itu diperlakukan seolah-olah kita ini seperti binatang. Jangan seolah-olah kita mewacanakan ada isoman di wakil. Akali nggak ada, itu nggak ada. Habib itu belum mempacanya di atas, ini bukan hoaks, ini bukan fitah. Ada dua, kalau memang tidak ada, harus klirkan bahwa wacana ini tidak benar. Untuk membantu rakyat dianggap kita ini maling gitu kan. Halo, selamat pagi ketemu lagi kita di Crosscheckmedcom.id bersama saya Indra Molana. Pekan ini Crosscheck menyeroti heboh fasilitas isolasi mandiri bagi anggota DPR yang mendapat musibah terpapar COVID-19. Pro dan kontra langsung muncul. Ketua DPR Sufmi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menjelaskan ini bukan untuk anggota DPR saja, tapi untuk staff, tenaga ahli, dan semua yang beraktivitas di DPR. Nah, yang kontra tentu saja menilai fasilitas ini dianggap mengistimewakan anggota DPR alias wakil rakyat di tengah kondisi masyarakat di luar sana, susah mencari lokasi untuk isolasi, terutama jika berada ke rumah sakit. Langsung saja kita Crosscheck soal ini bersama dengan anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Habib Burohman. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mau kemana ini Bang Habib? Ya, kita kebetulan mau cek vaksinasi di wilayah Tanah Abang. Ini Satgas anti-COVID, lawan COVID-19 DPR RI. Oke, sebagai Satgas lawan COVID-19 DPR RI ya, langsung mau mengecek vaksinasi di Tanah Abang. Oke, sambil menuju bertugas, kita nanti minta klarifikasi ya. Tapi saya sapa dulu, narsumber yang lain ada Bang Lusius Karus dari Peneliti Forum Masyarakat Penduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Bang Lusius, apa kabar Bang? Selamat pagi Bang. Kabar baik, Mas Indra. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Bang ya? Sehat, sehat. Oke, lalu ada Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangisarwi Caniago. Bang Pangisarwi, apa kabar? Selamat pagi. Selamat, sehat selalu. Salam sehat, salam hormat. Alham sehat selalu untuk kita semua. Oke, langsung kita langsung klarifikasi atau minta konfirmasi dari DPR RI, terutama sebagai Satgas lawan COVID-19 dari DPR RI, tentang fasilitas isoman di Hotel Bintang 3. Ini penjelasannya seperti apa sih anggota DPR yang minta atau bagaimana sih sebenarnya Bang Habib? Saya pikir saya tidak kompeten sebetulnya menjelaskan dalam konteks DPR sebagai institusi ya, tapi saya mau menyampaikan yang saya tahu. Kan saya kan cuma anggota DPR, saya bukan di BURT juga bukan, tapi yang saya tahu itu masih wacana ya. Dan sebetulnya itu bukan untuk anggota, tetapi untuk staf pendukung di DPR. Itu anggota enggak malah ini ya? Ya, ada staf pendukung, TA, tenaga ahli, SAA, staf ahli anggota, kemudian PAMDAL, dan PNS. Anggota enggak ini Bang? Saya ya sekarang. Ini aja kita baru meng-exercise refocusing sekitar 30% anggaran kita. Baru minggu lalu kita meng-exercise, anggaran kita dipotong untuk ini. Memang sempat ada wacana. Kami ini kan ada asuransi betulnya. Asuransi kesehatan. Tetapi selama ini asuransi tersebut tidak meng-cover COVID-19. Makanya ada kasus kan kayak, mohon maaf ada kawan yang berpulang kemarin karena ada persoalan begitu-begituan kan. Nah, apa namanya, ada wacana supaya COVID-19 di-cover dengan asuransi yang selama ini. Jadi itu enggak ada pengeluaran dari APBN sama sekali, tapi dari asuransi yang memang sudah ada dan diambil dari, dipotong dari keuangan kami selama ini. Bang Habib, boleh saya inikan lagi ya, luruskan lagi ya. Jadi penjelasan Bang Habib ini menurut penjelasan Bang Habib tidak. Makanya, karena kita sedang, makanya saya katakan kami juga sedang mengkonfirmasi, tetapi yang setahu saya itu. Bukan untuk anggota DPR, tetapi untuk staff ya. Yang hotel bintang 3 ini loh maksudnya Bang Habib. Iya, makanya. Oke, baik-baik. Nah sekarang kalau Bang Lusius harus menanggapinya seperti apa nih Bang Lusius? Karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan memang bermunculan sorotan terhadap fasilitas wah di tengah wabah untuk wakil rakyat begitu ya Bang Lusius. Ini informasi baru sih dari Bang Habib ini ya. Dan kalau informasi ini yang kemudian kita terima atau kita anggap benar hari ini, maka selesai diskusinya gitu kan. Karena Bang Habib mengatakan itu bukan untuk anggota DPR gitu ya. Padahal Sekjen DPR waktu itu mengatakan, dan bahkan ada suratnya yang beredar juga, fasilitas itu akan diberikan tidak hanya kepada anggota DPR, tapi juga kepada staff pendukung dan ASN yang ada di kompleks DPR. Berarti anggotanya ada anggot juga gitu ya? Iya, itu artinya semuanya. Mungkin yang tidak itu ya DPD. Mereka punya anggaran sendiri, mereka punya kebijakan sendiri, walaupun sama-sama ada di kompleks parlemen. Dan saya kira protes yang kemudian muncul di publik itu justru karena ada anggota DPR di dalamnya. Kalau itu mungkin untuk ASN saja yang ada di DPR, mungkin tidak seperti ini banget protes yang kemudian disampaikan. Masih tepat lah itu? Itu justru tepat Bang Lusius? Kalau misalnya bukan untuk anggota, tapi untuk ASN yang berada di dalamnya? Tetap kurang pas atau? Tetap saja tidak tepat, tapi mungkin protesnya itu akan tidak sekencang sekarang ini. Karena kita bicara soal DPR, tentu kita bicara soal wakil rakyat. Ketika mereka kemudian punya kebijakan fasilitas isolasi mandiri sendiri, padahal rakyat di sisi yang lain sedang kesulitan untuk mendapatkan fasilitas itu, saya kira memang ada soal. Mereka sedang membangun tembok antara rakyat dan wakilnya, dan ini menjadi masalahnya. Kalau ASN dan lain sebagainya itu kan mungkin tetap kita akan kritik gitu ya, tapi posisi mereka sebagai pekerja, sebagai staff, sebagai pendukung gitu, itu membuat penjelasannya agak berbeda gitu ya. Oke, baik. Dan sekarang pandangan dari Bang Pangi bagaimana Bang Pangi? Kalau misalnya ini adalah dikhususkan, karena ini Bang Habibur Rahman juga masih akan mengecek sih sebenarnya ya, karena tadi kan informasinya yang setahu Bang Habibur Rahman. Tapi kalau menurut Bang Habibur Rahman, anggota-anggota sejumlah anggota yang dikenalnya tidak akan menerima ini begitu ya. Kalau Bang Pangi sendiri melihatnya dulu seperti apa? Kalau memang ini hanya untuk staff, atau karena ASN lah ya yang ada di DPR atau di parlemen? Begini Bang Maulana, kalau saya perhatikan kan kita, terakhir saya serupai itu kan bulan Maret sama bulan Juli ya. Itu serupai Maret itu tetap muka, kemudian serupai bulan Juli itu by PON, itu terkait dengan lembaga negara yang paling dipercaya oleh publik. Nah pada bulan Juli itu, itu memang citra DPR itu sebetulnya agak lebih baik, saya lihat ya. Jadi pertama tetap bulan Juli ini. Kalau kita tanya daftar lembaga negara yang paling dipercaya oleh publik, itu presiden tetap di nomor 1 ya 29,8 persen, kemudian tentara Indonesia TNI 21,8 persen, kemudian komisi pemberantasan korupsi 12,8 persen. Nah uniknya DPR itu angkanya sudah cukup bagus, 11 persen gitu, yang dipercaya oleh publik. Nah walaupun memang berbeda juga dengan angka di bulan Maret gitu. Bulan Maret itu, maaf, bulan Maret itu disrupai tatap muka itu, DPR itu nomor 2 terakhir, setelah terakhir, yang paling terakhir tetap partai politik, kemudian DPR, 65,4 persen. Nah ini angka-angka ini sebetulnya bagaimana dengan level confidence terhadap institusi DPR kepercayaannya, trust building-nya, itu sangat percaya itu 5,9 persen, percaya 59,5 persen, tidak percaya 25,6 persen, sangat tidak percaya 3,2 persen, undecided quarters-nya itu 5,8 persen. Nah kalau bicara tentang data, supaya tidak asumsi, persepsi, tapi based on data, dari data Poxpol ini menunjukkan tren kepercayaan publik dari DPR itu justru ada kenaikan dari data. Semangat ya. Nah artinya bagaimana ini dikomunikasikan dengan baik, yang pertama begini, kalau memang tidak ada fasilitas itu untuk DPR, itu harus di-clearkan ke publik bahwa tidak ada, tidak benar. Tapi kalau memang itu benar, jangan ditutup-tutupi juga dengan berkilat, dengan alasan. Bukan untuk DPR, bisa justru blunder ya. Jangan ada justru di antara kita, kalau memang ada, itu udah terbuka aja, jujur aja. Tapi kalau memang tidak ada, harus clear kan, sosialisasikan ke publik bahwa wacana ini tidak benar. Ini penyesatkan, dan ini akan tentu saja mengganggu kinerja atau trust building dari DPR sendiri. Itu yang pertama. Kalau penjelasan Bang Habib tadi bahwa ini masih wacana, bagaimana Bang Pak? Ini yang menjadi masalah bising di ruang publik ya Bang Olana ya. Sesuatu yang belum terjadi, tapi bisingnya luar biasa. Nah kalau memang ini belum hanya wacana, nanti kan sama aja dengan testing the water kan, sama aja dengan ini istilahnya check on, mbak ini. Melihat respon opini publik. Nah kalau misalnya tekanan publik tinggi, maka DPR bilang nggak jadi, patal. Tapi kalau tekanan publiknya santai-santai, enjoy-enjoyannya, happy-happy aja masyarakatnya, maka kebijakan ini tetap jalan di sana. Nah ini yang saya pikir nggak boleh mempermainkan kebijakan-kebijakan yang check on, mbak itu. Saya harus ke, siapa namanya, ke Bang Habibur Rahman dulu untuk mendapatkan penjelasan. Bang Habibur Rahman, mungkin, iya, iya. Bang Habibur Rahman. Iya. Untuk dikelirkan, kalau memang belum ada ini harus segera dikelirkan, Bang Habibur Rahman. COVID-19 ini juga di cover oleh asuransi. Yang memang sudah diambil dari keuangan kami selama ini. Bukan soal isoman di hotel, jauh sekali. Nggak ada juga sama sekali wacana itu. Oh, sama sekali tidak ada memang sebenarnya ini. Coba saya klarifikasi sebentar ya, Bang Habibur Rahman. Ini menunjukkan bahwa, ya. Wacana itu bukan wacana isoman di hotel. Lalu kan tadi ditanggapi pangi, ya. Wacana itu adalah wacana, apa namanya, pengobatan COVID itu di cover dengan asuransi yang sudah dibayar selama ini. Jadi nggak ada, apapun ya, nggak ada anggaran baru sama sekali. Ini asuransi yang memang preminya, katakanlah begitu ya, dari pendapatan teman-teman anggota sendiri, begitu ya? Iya. Kurang lebih seperti itu. Berarti artinya nggak ada yang, sebenarnya tidak ada itu wacana untuk dikhususkan anggaran baru isoman di hotel bintang 3 untuk anggota DPR. Saya kan lurus, sejak awal kan ngomongnya sistematis ya. Iya. Jadi dengar baik-baik. Saya ini kan tidak berkompeten menyampaikan dan tidak mengetahui secara detil, belum mengetahui secara detil, karena saya posisinya bukan di pimpinan DPR atau di DURT. Tetapi yang saya tahu, ya kan, itu untuk apa namanya, TA dan SAA. Ya kan, selalu selama ini, anggaran itu mau dari mana juga kalau di DPR? Setahu saya, anggaran kami itu yang ada saja di refocusing, dipotong untuk COVID. Oke. Ya, kayak MKD DPR, kan kalau saya MKD saya berkapasitas ngomong, MKD DPR. Dipotong kemarin, kita baru saja mengeksersis pemotongan 30%. Kemudian, ya saya sampaikan juga fenomena yang dipraksi masing-masing. Tadi kan, dikatakan dipraksi kami, sebagian besar ya, kalau nggak bilang seluruhnya, tidak berkenan dengan fasilitas seperti itu. Kenapa? Karena kami lebih baik kalau isoman itu di rumah masing-masing, atau di RJA, atau di POPO, di Wisma milik DPR. Itu jauh-jauh lebih baik daripada di Hotel Bintang 3, atau di tempat lain yang jauh dari keluarga. Tapi ini intinya yang setahu Pak Habibur Rahman dulu ya, yang dijelaskan ini adalah setahu Pak Habibur Rahman. Ya, jadi yang wacana tadi, jangan salah, jangan salah kita mewacanakan ada isoman di Wisma milik DPR itu. Dengan anggaran baru ya, bukan begitu ya. Itu wacana itu adalah bagaimana supaya penyakit COVID ini, kalau anggota DPR ini bisa di-cover dengan asuransi, yang selama ini tidak. Nah, dan itu kan sudah ada, quote-unquote, masalahnya sudah terjadi ya, sudah ada rekan-rekan yang kesulitan dan lain sebagainya, bahkan ada yang berpulang karena persoalan seperti itu. Intinya persoalan kemanusiaan ini melanda semuanya, tidak melihatkan kota Dewan atau apapun begitu ya. Iya, betul. Oke, yang hanya menjadi masalah kalau misalnya ada anggaran baru, anggaran baru dikhususkan, nah itu dia, kalau ini ya kan, yang di grup fraksi kemarin, katakan kita tidak memperkenan isolasi di situ, pakai anggaran baru, apalagi gitu loh. Iya, iya, oke. Baik. Nah, Bang Lusis, kalau dari pandangan seperti ini, tadi kalau bisa, boleh, boleh, boleh dong. Boleh, silahkan. Silahkan, silahkan Pak Habib. Jadi gini, ya, kami ini sebetulnya ya, itu salah satu resiko kita di posisi pejabat publik, sebetulnya. Sebetulnya kan banyak, sebelumnya ada beberapa, ada banyak juga ya. Corotan. Kategorikan berita tidak benar, misalnya dulu soal Herba Fit, soal obat yang kami produksi sendiri, dengan biaya sendiri, 100% dari dalam negeri, kemudian di fitnah kami mendukung impor obat dari Cina, dan membagikan, apa, membagikan, menjual belikannya. Iya, iya, iya. Kemudian, soal rapi tes yang dulu juga tuh, pernah dikatakan menggunakan anggaran negara, padahal pakai duit pribadi, ya kan. Lalu kita juga, bukan hanya untuk anggota terlibat, tetapi untuk masyarakat di dapil masing-masing. Nah, yang hal-hal seperti ini memang biasa terjadi, tapi kami memang harus tunjukkan juga. Tapi penjelasan dari Sejennya, mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa ditangkap akhirnya, Bang Abibrohman, karena misalnya ada pernyataan. Enggak, enggak bisa juga nyalahin Pak Sejen. Faktanya kan jauh sekali misleading-nya, gitu loh. Iya kan? Kita enggak menyalahkan orang per orang, tapi kami mau luruskan. Kami mau luruskan yang sebenarnya terjadi begitu. Tapi gini, Pak, yang paling menurut saya, yang lebih penting juga untuk disampaikan adalah apa yang sudah dilakukan di PS selama ini, gitu loh. Iya kan, terkait COVID. Contoh, misalnya, teman-teman di komisi masing-masing yang relevan dengan COVID. Saya pikir semuanya perform, gitu loh. Di komisi, apa namanya, di komisi 4, teman-teman memaksimalkan bagaimana, di komisi 6 maksudnya, bagaimana BUMN maksimal mendorong pengadaan vaksin dan obat. Kayak kemarin tim kita, Satgas ini, ya kan, ke Kimia Pharma. Iya, di Bandung ya? Juta obat di cetak setiap hari, gitu loh. Kemudian juga teman-teman komisi 8 mendorong, apa namanya, pengadaan wisma isolasi, ya. Di wisma-wisma haji, ya. Kemudian teman-teman di komisi 9, itu Pak Melkila Kalena, ini kebetulan tadi ada sama saya, ya. Sedang berada, kita memaksimalkan bagaimana vaksinasi dan pengadaan obat juga. Kita sudah melakukan pertemuan dengan GP Farmasi kemarin, ya. Memotong, memutus mata rantai yang terlalu panjang, importasi bahan baku obat. Nah, itu juga signifikan untuk mendorong percepatan pengadaan obat. Ya, saya pikir itu yang perlu kita juga sampaikan, gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini, menurut saya, sangat strategis. Tiba-tiba ada info soal isolasi mandiri. Ini, come on, gitu loh. Kita benar-benar merasa... Ya, tapi Pak Yuromo yakin ini nggak ada atau... Kayak seperti binatang begitu diperlakukan. Soalnya kita ini seperti binatang, gitu kan. Padahal teman-teman kalau mau lihat, ya. Sebagian besar anggota DPR ini sudah menghabiskan setidaknya. Kalau Anda cek satu per satu, ya. Mungkin hampir semuanya sudah menggunakan 100% pendapatan dari DPR untuk membantu masyarakat tidak pilihnya. Mulai dari pengadaan vaksinasi, tembako, dan lain sebagainya. Ya, kita nggak ini karena memang itu kewajiban kita. Dan sebagian besar kawan-kawan DPR ya paham. Itulah tugas kita. Tapi kalau ini nggak kami sampaikan, akhirnya begini, kami dianggap seperti binatang. Seenaknya dipitnah, ya kan, dihujat, tanpa diklarifikasi terlebih dahulu. Ini kan yang berada-ada kayak begitu sekarang. Kami aja nggak tahu. Pak, setiap kebijakan, itu kami akan mendapatkan lembaran. Biasanya surat beramplop coklat di ruangan masing-masing. Sosialisasi begini. Ini nggak ada kok. Tapi kita belum ada kok. Saya cek ke anggota, gitu loh. Jadi, ya, menurut saya memang belum ada, tidak ada kebijakan itu. Oke. Baik, Bang Habibur Rahman. Jadi, intinya kan, ini kan kalau dari pandangan, sebagai pandangan anggota DPR, Anda melihatnya, ini tidak ada ya sebenarnya pandangan ini. Saya langsung ke Pak Lusir sekarang dulu deh, untuk melihat, bagaimana melihat jawaban dari Pak Habibur Rahman ini. Ini di fitnah nih, kalau kata-kata Pak Habibur Rahman, jadi di fitnah kayak binatang nih kami nih, katanya. Sudah jelas gitu ya, ada surat dari Sekjen tanggal 26 Juli kemarin, soal beritahuan... Pantah, PIKP ya. Surat kepada anggota DPR. Pantah, PIKP! Bang Habib itu belum mempacanya di ruangannya, atau belum sampai ke ruangannya. Karena jarak Sekjen dengan ruangan mungkin terlalu jauh. Kata-kata jelasnya seperti apa, Bang Lusius, kalau dari surat itu, Bang Lusius? Beritahuan memberitahukan kepada anggota DPR bahwa Sekjen itu memberitahukan fasilitas untuk melakukan isolasi mandiri di hotel. Ya, jelas di alinia pertama kita diberitahukan. Jadi, saya kira sudah jelas ini bukan hoaks, ini bukan fitnah, dan lain sebagainya. Tapi penjelasan Pak Habib Rahman tadi itu belum ada wacana itu, justru wacana yang dibahas adalah wacana apa namanya, terkait dengan asuransi. Asuransi di mana preminya memang dikeluarkan oleh dari pendapatan para anggota sendiri. Sehingga wajar untuk... Mungkin informasinya belum sampai ke Bang Habib aja kali ya. Tapi bukan berarti itu tidak ada. Jadi, mesti ada juga dokumen... bahwa itu tidak ada atau itu sekedar wacana. Sementara kan Sekjen itu menyampaikan ke media keterangan soal penyediaan fasilitas isolasi mandiri di hotel itu. Didukung juga oleh adanya surat. Bahkan Sekjen juga memberitahukan dari mana sumber dana untuk membiayai isolasi mandiri di hotel itu. Mungkin akan mengambil dari biaya selama ini. Ini? Pasarnya. Hal lain yang saya kira penting untuk juga dikemukakan terkait dengan itu simpang siur banyaknya informasi. Bung Habib tadi sudah memberitahukan ada begitu banyak yang sudah dikerjakan oleh komisi-komisi di DPR tapi itu justru tidak dibicarakan oleh media. Tapi saya kira sulit juga untuk menutup fakta yang diungkap oleh media bahwa ada begitu banyak kendala terkait dengan penanganan pandemi khususnya terkait dengan misalnya tempat melakukan isolasi mandiri. Fakta bahwa ada lembaga yang mengeluarkan rilis terkait dengan jumlah korban meninggal yang melakukan isolasi mandiri itu lebih dari 2000-an sampai sekarang itu. Saya kira itu sulit untuk kemudian tidak dianggap serius oleh anggota DPR. Dan saya kira di masa pandemi, di masa krisis seperti ini, sebagai wakil rakyat mestinya yang paling tahu dengan kondisi-kondisi ini adalah DPR. Karena itu saya kira tugas pertama DPR sebagai wakil rakyat itu ya membaca apa yang ada di lapangan, membawa itu ke ruang DPR untuk kemudian diperjuangkan sebagai sebuah kebijakan. Saya tidak terlalu sepakat jika kemudian mereka terlalu sibuk terjun untuk kemudian menyelenggarakan vaksinasi. Saya kira sudah ada bagian yang melakukan itu. Pemerintah dengan seluruh timnya itu bisa melakukan itu. DPR tinggal di bagian kontrolnya untuk memastikan kemudian tidak ada penyimpangan, tidak ada penyalahgunaan dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan misalnya penanganan pandemi maupun vaksinasi. Kalau Anda berpandangan seperti itu, tidak perlu turun untuk menggelar vaksinasi menurut Anda? Ikut menggelar vaksinasi? Tidak perlu kemudian berlomba-lomba untuk kemudian ambil bagian melakukan atau menyelenggarakan kegiatan vaksinasi. Sejauh kemudian pemerintah masih menjamin punya kemampuan untuk melakukan itu. Khawatir kalau kemudian DPR juga ikut dalam kegiatan itu, lalu tidak ada pihak yang kemudian memastikan semua kegiatan itu dikontrol dengan baik. Mungkin dalam rangka mengontrol ini yang dilakukan Bang Habibur Rahman ini, bukan menggelar, tapi mengontrol juga. Jadi gini, kami perlu sampaikan. Yang pertama tadi soal sikap kami sebagai anggota DPR. Saya pikir semua sudah tahu, sembilan fraksi mengatakan menolak. Saya ingin kita tidak mau salahkan orang. Ya Bang, kalau sudah menolakkan, ini bukan wacana. Jangan dipotong dong. Oke, siap. Jangan dipotong dulu Bang Lusius. Jangan dipotong dong. Yang kedua, orang juga harus paham, walaupun kami ini di bidang legislasi, di bidang pengawasan, tapi di dapil kami masing-masing, kita tetap punya tanggung jawab moral untuk ikut juga melakukan kegiatan yang bersifat teknis. Dalam konteks pengawasan yang tadi kita lakukan, kami pastikan vaksinasi bagaimana pelaksanaannya, protaknya, dan lain sebagainya. Berikut dampaknya nanti. Tapi dalam konteks pelaksanaan di lapangan, apalagi di situasi pandemi seperti ini, di mana nggak mungkin kita serahkan semuanya kepada pemerintah. Nggak mungkin. Nggak ada satu pemerintah eksekutif di negara manapun yang bisa mengatasi pandemi ini secara sendiri. Mesti Gotong Royang mesti kerjasama. Nah itulah yang dilakukan, kerja ekstra itulah yang dilakukan kawan-kawan di dapil masing-masing. Memang nggak ada urusannya. Anggota DPR membagi-bagi sembako. Itu aneh. Tidak ada urusannya. Anggota DPR mengandalkan vaksinasi. Dengan mengandalkan nakesnya, vaksinatornya, alatnya, ambulannya, dan lain sebagainya. Nggak ada relevansinya secara teoretikal. Tapi itu tanggung jawab moral kami di dapil masing-masing. Karena kita bukan percobaan pemerintah sanggup-nggak sanggup sekarang. Itu nanti. Evaluasi pemerintah mampu-ngak mampunya itu nanti. Tapi yang sekarang, kita, apa namanya, kita... Bersama, turun bersama. Memaksimalkan segala macam sumber daya yang kita miliki. Apa? Bang Pangi, kalau saya menangkap apa yang Anda jelaskan tadi itu, tadi Anda sangat, apa, cukup reaksional ya, mengatakan seperti fitnah, seperti binatang, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari penjelasan Bang Lusius, bahwa suratnya itu ada di Alinia Pernah menyebutkan fasilitas di sebuah hotel, saya boleh tidak kemudian menanyakan, ini ada-ada persoalan antara anggota dengan kesekjenan? Jangan fraksi, tidak menyatakan tidak berkenan, kan selesai itu. Iya, iya, betul. Mau ada seribu surat, segala macam, nggak ada urusan kok. Berarti ada persoalan di antara misalnya anggota yang tidak tahu dengan kesekjenan? Iya, enggak, enggak. Kita nggak mau persoalkan apakah siapa yang soal dengan lain sebagainya. Protes dari fraksi itu tidak berarti apa-apa, gitu ya. Karena protes itu bisa saja dibiarkan begitu saja, tapi kebijakannya jalan terus, gitu ya. Jadi, ya ini politik. Dugaan. Dugaan ini Bang Lusius. Ya, kita lihat saja. Kita lihat saja. Kita lihat saja nanti, gitu loh. Tapi yang jelas kita sudah begitu masing-masing fraksi. Sikap menolak ya, oke. Nah, kalau kita lihat Bang Pangi juga di... Para duga-para duga saja yang nggak akan selesai, ya silahkanlah. Penduga-duga. Oke, iya, iya. Berarti Bang Pangi, bagaimana Anda mencermati ini? Kan sudah mulai kelihatan ini. Sebenarnya anggota juga mungkin kalau dari sikap fraksi juga menolak dan tidak seperti tadi cukup reaksional ya yang disampaikan Bang Ibu Rohman. Ini artinya, sepertinya kemungkinan di anggota juga tidak begitu maksudnya. Yang maksudnya adalah asuransi tadi, tetapi munculnya seperti itu surat dari kesekjenan. Bang Pangi melihatnya seperti apa nih Bang Pangi? Gini Bang Maulana, jelaskan ke publik, klirkan. Jangan sampai simpang siur supaya itu mengerus delegitimasi terhadap DPR. Coba ke Bang Ibu Rohman dulu mengklarifikasi soal apakah langsung saja diklirkan saja Bang Ibu Rohman. Gini, pertama dalam konteks anggaran, kita sudah maksimal dengan lahirnya, dengan menyetujui perpu. Perpu itu dasar pemerintah memanage anggaran untuk COVID. Dalam pelaksanaannya, kalau Anda ikuti dinamika di masing-masing fraksi yang relevan, itu semua bunyi Pak. Semua bersuara. Mulai dari Mbak Dipak Ciptaning soal vaksinasi, kemudian Pak Melkilakalena soal pengadaan obat, kemudian Pak Andre Rosiani di komisi 6. Ini bukan orang-orang, tapi hampir semua partai, bahkan partai-partai pengusaha pemerintah bunyi. Melaksanakan fungsi kontrol. Kami nggak bisa direktif langsung merubah kebijakan yang sedang berjalan, tapi fungsi kontrol kami dengan berbicara, parling, parlemen. Nah, itu kalau Anda lihat dinamika di komisi masing-masing bunyi. Contoh, komisi 3 yang nggak relevan saja, misalnya nggak relevan langsung, bunyi juga soal bagaimana staf masuknya TKA. Waktu itu yang menyampaikan dekan-dekan bahkan yang memotori teman-teman dari partai Golkar. Pak Rusdi Mas'ud. Nah, itu juga bunyi. Jadi kalau diikuti dinamika di komisi, di rapat-rapat komisi, saya pikir apa yang disampaikan Pak Pange itu setidaknya sudah sebagian dilaksanakan oleh teman-teman. Nah, Bang Hebi Brohman, apakah cukup, ini sekarang kita kembali ke konteks dialog kita ya, apakah cukup dengan sikap penolakan fraksi-fraksi itu ke media, ataukah seperti Bang Lusius tadi katakan, harus perlu ada surat pembatalan wacana itu? Saya jelaskan, di DPR itu kan nanti ada BAMUS, ya kan? Setelah masuk mata sidang, ini kan tanggal 17 masuk lagi nih kita, akan ada BAMUS, akan dari BAMUS setelah disampaikan masing-masing sikap fraksi-fraksi. Jadi don't worry, ya. Kalau semua fraksi tidak setuju, bukan orang per orang ya, nggak akan bisa jalan kebijakan itu, gitu. Intinya kalau semua fraksi atau mungkin dominan, fraksi yang lebih dominan ya, banyak-lebih banyak gitu, itu tidak akan jalan kebijakan ini? Nah, rakyat itu butuh kepercayaan. Kalau misalnya hari ini lagi-lagi sulit nih, lagi lapar, lagi sulit, datang bantuan dari negara tanpa ribet, tanpa sulit gitu, tanpa kebang, ada dapur umum dibantu PRT, itu trust publik, masyarakat terhadap negara itu naik, Bang Maulana. Itu kita akan keluar bersama dari krisis ini. Tapi kalau sudah tidak ada lagi trust, ya, ini susah kita keluar dari pandemi ini, karena sudah saling serija, sudah tidak sampai percaya. Bantuan tunai yang turun, diturunkan sekarang sedang masif dilakukan itu seperti tidak dilihat oleh Bang Pangi berarti. Tapi saya kembali ke topik, ke topik yang soal ini ya, fasilitas dari DPR tadi, biasanya mungkin Bang Lusius, supaya tidak melebar kita ke topik yang lain, mungkin bisa dijelaskan juga Bang Lusius, tadi kalau dari penjelasan 9 fraksi tadi, atau seluruh fraksi misalnya menolak, pasti tidak jalan hal ini, dan nanti mekanismenya ada di BAMUS. Intinya jangan khawatir, artinya anggota DPR pun secara ini tuh berpikir juga, tidak aman mereka iso-aman dengan fasilitas seperti itu. Dalam banyak hal gitu ya, suara fraksi-fraksi yang hanya disampaikan di media itu belum bisa dianggap sebagai jaminan bahwa sebuah kebijakan yang sudah diputuskan di DPR itu akan berjalan atau berhenti. Jadi sampai kemudian fraksi-fraksi ini membicarakannya bersama di forum misalnya BAMUS itu, dan BAMUS kemudian mengeluarkan keputusan membatalkan surat sekjen terkait dengan fasilitas isoman itu, saya kira sampai di situ baru kita percaya. Kalau percaya ngomongan-ngomongan di media sekarang ini sekedar untuk kemudian menjawab kritikan publik terkait dengan fasilitas isolasi mandiri, saya kira sih seperti yang dikatakan Bung Pangi, persoalan kita itu ada di kepercayaan, seberapa kita percaya pada lembaga parlemen. Dan saya kira itu juga harus disadari oleh DPR saat ini, ini bicara soal kepercayaan, dan kepercayaan kepada parlemen itu, itu berdasarkan dengan atas pelaksanaan fungsi-fungsi. Saya justru melihat bahwa pembicaraan kita terkait dengan penyediaan fasilitas isolasi mandiri, sesuatu yang kemudian bisa merusak kepercayaan itu, dan apalagi ini dilakukan di tengah pandemi. Bagi saya, penyediaan fasilitas ini, seperti yang saya katakan di awal, membuat wakil rakyat itu membangun tembok dengan rakyatnya sendiri. Tapi dengan setelah penjelasan Bang Gabi Burohman, biar pembicaraan kita maju, setelah penjelasan Bang Gabi Burohman, apakah ini cukup menjadi jawaban, bahwa sembilan fraksi atau fraksi-fraksi DPRD memang menolak semuanya dengan hal seperti ini, karena memang ada juga kesalahan, cuma memang tidak mau ada seperti blaming, atau penyalahan kepada kesekjianan, dan lain sebagainya. Bang Nusius. Memuaskan publik sekarang, jawaban itu kita bisa pegang. Tapi kita nggak bisa kemudian menjadikan itu sebagai patokan, bahwa ada keseriusan dari DPR sebagai lembaga. Berarti pantauan dari Bang Nusius masih diperlukan ini ya? Pengawasannya. Ya, harus ada kemudian surat yang mengatakan bahwa surat sebelumnya itu dibatalkan. Karena kalau tidak, kita berhadapan dengan politisi, yang tiap hari bisa berubah pendiriannya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi, saya kira sih dalam banyak hal juga terkait dengan kontroversi yang muncul di DPR, kita berhadapan dengan begitu banyak perbedaan sikap dari antara anggota DPR sendiri. Tapi kemudian itu semuanya tidak punya makna apa-apa ketika itu selesai diomongan ke media saja. Tidak kemudian dibicarakan di lembaga atau di institusi. Berarti Bang Nusius akan memantau terus ya? Jadi sebuah kebijakan. Saya kira itu jadi masalah kita sekarang ini. Kita selalu dipuaskan dengan begitu banyak kontroversi, sesuatu yang kemudian mengganggu upaya kita dalam menangani pandemi ini. Tidak ada upaya kemudian dari DPR untuk memastikan semua kontroversi yang muncul dari lembaga ini, itu diselesaikan dengan kepastian informasi berupa kebijakan yang jelas. Bicara misalnya plat mobil, diributkan, lain sebagainya. Banyak yang juga yang menolak kebijakan itu. Tapi kemudian ditulang dengan sendirinya. Tidak jelas kemudian. Sampai sekarang kan plat mobil itu ada. Begitu juga banyak kebijakan lain yang kemudian mendapatkan penolakan dari publik selama ini. Itu selesai satu-dua hari karena publik atau media meributkannya. Tapi upaya DPR yang kemudian menyatakan penolakan ke media, itu tidak melalui prosedur yang benar di DPR. Ya, saya tanggapin dong. Ya, silakan. Yang pertama tadi, soal Pak Pangi. Ya, enggak juga kalau misalnya pemerintah saat ini sama sekali tidak memberikan bantuan kepada masyarakat. Bangsos kita itu nilainya saya pikir cukup besar ya. Dan kemarin juga ada kendala misalnya pemerintah-pemerintah daerah yang tidak mengeksekusi dana COVID dengan cepat. Resepannya rendah. Yang kedua, penanggapan dari, ya silakan saja dipantau. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan lari kemana-mana soal plat, tapi plat memang ada dan plat itu kita gunakan untuk tugas-tugas kedewanan. Seperti saya setiap hari keliling Jakarta Timur ketemu konstituen, dia pakai mobil yang dengan plat itu. Masalahnya di mana? Enggak ada anggaran negara dan lain sebagainya. Apa enggak ada keistimewaan apapun, kecuali supaya bisa dikenali oleh masyarakat. Tapi yang jelas kalau sudah sekat, praksi sembilan, ya. Praksi DPR cuma ada sembilan. Enggak akan jalan ini kebijakan. Apa yang dikatakan surat tadi, enggak akan mungkin jalan. Itu saja. Cukup begitu saja itu sudah pasti menjamin tidak akan jalan, ya Bang. Itu yang maksudnya. Ini kan kita kan lagi reses, Pak. Reses itu saya ulangi lagi, kita kan baru masuk aktif nanti setelah 17 Agustus. Di situ kan ada babus. Di situ lah diputuskan, gitu. Jadi enggak akan ini. Soal surat dan lain sebagainya pasti ada. Tenang saja. Ya, baik. Nah, ini kan mungkin juga cukup menjadi perhatian publik juga dan kemudian, apa namanya, mengganggu... Membatu rakyat dianggap kita ini maling, gitu kan. Bukan maling, gitu, Pak. Enggak, enggak sampai dianggap begitu banget, Bang. Enggak, enggak lalu berlebihan. Kritik ini biasa-biasa saja. Orang sekedar menjalankan tugas menjaga lalunya tapi dipakai plat khusus, Pak. Apalagi kita melaksanakan tugas konstitusional, Pak. Ya, oke. Soal bantuan tadi, Bang Maulana, bukan saya mengatakan enggak ada bantuan, ya. Mohon maaf, deserte, bukan negara tidak hadir. Tetapi tidak maksimal. Yang isolasi mandiri, buktinya masih banyak yang kelaparan. Mohon maaf, masih banyak. Nah, kemudian dana bantuan dikorupsi. Nah, ketika dana bantuan dikorupsi, Nah, kemudian yang terakhir. Kemudian yang terakhir. Apakah semua rakyat kita punya nomor rekening? Mohon maaf, memang banyak yang di bank itu dikirim nomor rekening. Tidak apa-apa. Tapi secara teknis. Secara teknis. Ya, banyak yang belum tersentuh, gitu, dengan bantuan itu. Jadi, bukan saya mengatakan, Bang Maulana, Mas Pangi enggak melihat bantuan pemerintah selama ini. Mohon maaf, bukan begitu, maksud saya. Tapi enggak maksimal bantu rakyatnya enggak. Setengah hati, gitu. Pelit. Itu tadi yang dijelaskan, Bang Habib, soal pemerintah daerahnya yang masih belum maksimal. Menyerap anggaran-anggaran yang sudah disampaikan tadi, Bang Pangi. Kan dalam Undang-Undang Kesehatan juga disebutkan kewenangan di pemerintahan daerah, sebenarnya. Kalau diselanakan Undang-Undang Karentina, Bang Maulana, Habisnya lockdown aja dulu kemarin. Jadi, rakyat dikasih makan. Kalau Undang-Undang Karentina dijalankan. Ini kan enggak mau ngasih makan rakyat. Makanya pakai PPKN. Alibi pakai PSBB. Karena kalau pakai karentina, Undang-Undang Karentina, pakai lockdown, itu tikus atau kucing pun harus dikasih makan, Bang Maulana. Mohon maaf. Tidak hanya manusia. Ya kalau Undang-Undang Karentinanya dijalankan ya. Itu lockdown ya. Itu tikus sama kucing, saya ulang lagi harus dikasih makan. Tidak hanya manusia. Enggak ada kelapa. Saya, kalau dari Bang Pangi agak melebar ini. Saya boleh tanya fokus ke saya soal ini ya. Sebelum nanti kalau segera Bang Habib Rahman. Ini kan bertumbuk-tumbuk beberapa kali. Pernah-pernah ya waktu itu datang permintaan khusus yang sempat mendapat sorotan juga. Dari seseorang anggota. Dari fraksipan. Kemudian dan bermacam-macam ya. Ini kemudian mendapat sorotan. Ini terkait COVID ya. Terutama terkait penanganan COVID. Itu kan juga menjadi sorotan. Nah, apakah yang kali ini yang informasinya mungkin belum lengkap dan lain sebagainya juga kemudian mudah menjadi sorotan dan kritik dari masyarakat? Ya, saya kira sih saya harus mengatakan kenapa setiap kali permintaan atau kebijakan terkait dengan fasilitas ini selalu kemudian mendapatkan kritikan dari publik. Saya kira pertama karena saya melihat atau meyakini bahwa ada pemikiran yang berbeda antara kita dengan DPR mungkin. Kami merasa bahwa fasilitas kalau itu dianggap sebagai cara DPR untuk menunjukkan kepada publik siapa diri mereka. Misalnya terkait dengan isolasi mandiri yang berbeda, terkait dengan plat mobil yang berbeda. Saya kira itu sesuatu yang keliru karena lembaga ini dibentuk dan anggota-anggota yang kemudian terpilih menjadi anggota DPR itu kemudian harus menunjukkan kepada rakyat diri mereka itu melalui pelaksanaan fungsi-fungsi. Sehingga bagi saya fasilitas-fasilitas ini adalah dekorasi yang tidak perlu jika kemudian anggota DPR itu maksimal menjalankan fungsi mereka. Dengan maksimal menjalankan fungsi, bagi saya DPR itu tidak perlu kemudian harus menggunakan plat mobil sendiri. Tidak perlu harus kemudian menggunakan isolasi mandiri khusus di hotel. Mereka akan menggunakan isolasi mandiri khusus di hotel. Memang tidak ada tadi penjelasannya. Karena kebijakan-kebijakan mereka. Oke, Bang. Tadi kan ada penjelasan bahwa sembilan fraksi menolak begitu loh, Bang Lusius ya. Tapi saya ingin lari. Tetap sulit untuk menelan mentah-mentah ini sebagai sesuatu yang saya anggap bisa, saya yakini benar gitu ya. Seperti yang saya katakan itu, ini pernyataan publik yang disampaikan oleh pimpinan fraksi atau anggota fraksi merespon penolakan publik yang semakin luas terkait dengan kebijakan isolasi mandiri. Jadi ini masih pernyataan politis. Sebagai sebuah lembaga, kita perlu kemudian sesuatu yang hitam di atas putih untuk kemudian menjadi pegangan kita. Agar kalau kita misalnya menemukan ada anggota DPR yang kemudian menjalankan isolasi mandiri di hotel dengan biaya dari keseksenan, itu kemudian ada dasar bagi kita untuk menghugatnya. Kalau sekedar pernyataan politisi, semua fraksi akan melakukan itu jika kemudian melihat ada publik yang menolak kebijakan mereka. Mereka ini politisi dan membutuhkan dukungan dari publik. Soal popularitas ya, soal popularitas ya. Oke, baik. Bang Pangi, sebagaimana tutup sikat saja Bang Pangi? Bang Pangi, silakan Bang. Ya, saya kalau soal fasilitas isolasi mandiri ini yang poin pertama adalah kausalitas ya, sebab akibat. Jadi ada kesenjangan, ada terlihat nampak-nampaknya oleh perspektif masyarakat awam itu adalah kesenjangan, diskriminatif, dan seolah-olah tidak adil. Nah, itu yang seolah-olah nampak oleh masyarakat awam, oleh lintasan di media, oleh publik yang berita-berita yang mestinya diluruskan. Dan Mbak Habib sudah meluruskan. Jadi artinya menurut saya ini adalah sebab kausalitas, sebab akibat. Jadi jangan kemudian ditampilkan secara telanjang ke publik, ke alam bawah sadar masyarakat, ada ketidakadilan fasilitas, kesenjangan, diskriminasi terhadap fasilitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ayolah parlemen bersuara, parle ngomong. Serukan semua itu pejabat, DPR potong gajinya. Itu yang harus dilakukan, itu jauh lebih penting menurut saya, lebih kepat gitu. Padahal Pak Habib tadi kita apresiasi, dia sudah habiskan gaji dia untuk menguntur rakyat gitu. Kalau ini dilakukan oleh semua anggota DPR, semua oleh eksekutif pejabat negara, ini respek publiknya, masyarakat trust, masyarakat akan percaya. Nah, kalau kita mulai dengan kepercayaan Bang Maulana, kita akan bisa mengatasi pandemi ini. Tapi, mohon maaf, keywordnya, keynotenya adalah kepercayaan, trust. Ada Pak Patasina itu mengatakan terakhir, kalau rakyat nggak bisa makan, dia bisa cari makan sendiri. Yang kedua, kalau nggak punya tentara, nggak punya polisi, rakyat bisa cari keamanan sendiri. Tapi kalau rakyat udah nggak punya kepercayaan, sulit kita mulai untuk melakukan hal ini keluar bersama. Baik, sekarang kita minta kesimpulan dan bari Bang Habib Rahman. Silahkan Bang Habib Rahman. Jadi kami tetap membuka diri untuk menerima kritikan dan masukan dari masyarakat, ya. Terlepas ada persoalan komunikasi di internal DPR dan lain sebagainya yang jelas, soal isoman untuk anggota DPR pakai uang negara di Hotel Bintang 3, saya pikir tidak akan berjalan karena sembilan fraksi sudah menyatakan menolak, dan nanti ketika saat bagus itu akan disampaikan. soal apakah perlu ada surat dan lain sebagainya, nanti kita juga tentu juga berkepentingan menjelaskan kepada masyarakat dan kepada konstituen masing-masing. Ya, demikian. Surat untuk yang dikasihkan Bang Lusis itu kalau ada hitam di batas putih ketika masih ada yang menjalankan fasilitas itu bisa dari dasar gugatan maksudnya, Bang Habib Rahman. Saya pikir nggak akan mungkin bisa dijalankan, anggarannya juga mau dari mana, gitu loh. Ya, kalau mengeluarkan surat atas namakan DPR kan nggak bisa saat ini, di saat rasal seperti ini. Kan perlu masuk dulu. Ya, forumnya perlu lewat BAMUS dulu, gitu loh. Oke, baik. Intinya jadi, apa yang menjadi beredar sekarang ini paling tidak sudah sembilan fraksi diyakini Bang Habib Rahman menolak, dan memang secara administratif. Secara terbuka menolak, gitu loh. Ya, terbuka menolak dan tercatat ya, apa terlihat di berbagai tanggapan, di berbagai media sebenarnya. Dan, nah ini semoga bisa meluruskan, tapi wajar ya Bang ya, ini kritik-kritik datang terus sebagai bentuk kecintaan rakyat terhadap wakilnya di Senayan, loh Bang, ini Bang. Bukan memfilipkan tadi seperti ini. Bukan kepedulian masyarakat, kepedulian Bang Lusius, kepedulian Bang Pangi, Bang Indra, kepada kami. Kami sangat berterima kasih. Oke. Baik, kalau begitu saya kira sekian dulu untuk diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam crosscheckmedcom.id. Saya apresiasi betul atas waktunya yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bang Habib Rahman, Bang Lusius Karus, kami apresiasi betul. Waktunya mau meluangkan waktu bersama kami. Bang Pangi juga. Terima kasih untuk setia kalau kita panggil untuk crosscheck ini, Bang Pangi. Terima kasih ya. Semuanya, salam sehat selalu untuk kita semua. Tetap bekerja untuk rakyat Bang Habib Rahman dan teman-teman di PR lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.